Pas di Gresik, besoknya mau taikan, saya latihan sore, saya injuri cedera. Dari situ saya langsung, udah langsung mungguin ini ya teguran bos saya. Halo, nama saya David Arianto, pemain dari Persepahir Surabaya, posisi penjaga gawang atau keeper, dan sekarang alhamdulillah saya usia masih 35 tahun. Masih muda lah ya? Masih muda lah, umur boleh, tua ada muka, nggak boleh. Iya bener ya, tapi setuju sih, masih 20an gitu ya. 20 plus 15 ya. Awal mula suka bola sih, dari kecil tuh kan suka main cekeran dulu, nggak pakai sepatu gitu kan. Jadi, waktu sekolah SMP tuh sering standing antar kelas gitu, itu masih nggak pakai sepatu lah. Mulai pakai sepatu tuh SMA lah, baru pakai sepatu ikut SSB gitu. Baru, apa namanya, ikut tim gitu, kelas 2, mau naik kelas 2, saya pindah di Bontang, ada tuh namanya di Kelas Mandau. Di Kelas Mandau itu, pelatihnya Fahri Usaini. Di situ saya, pindah sekolah juga kan mas, pindah sekolah di Bontang sana. Setelah tiga tahun, lulus sekolah, langsung menaik ke senior yang namanya PKT Bontang walaupun dulu, 2005. 2005? 2005 tuh awal karir menaik ke senior, sampai sekarang. Saya tuh kebetulan tuh sukanya pindah-pindah mas. Dari awal tuh PKT Bontang, di sana ada sampai 6 musim, Habis itu, diajak sama Al-Mahrum Soeharno, yang gemuk pelatih bulu arema, ke Prisikap Kabupaten Bandung. Next, diajak lagi ke Prisikap Wamina, Papua. Dari Papua, saya pindah lagi mas, ke Banyuwangi, Persewangi namanya. Dari Persewangi, pindah lagi ke Perseka Pasuruan. Dari Pasuruan ini, abis itu saya nikah, baru dapetin tim-tim yang agak lumayan mas, di PSM Makassar. Abis itu, dua musim, pindah lagi ke Borneo MC. Nah, dua musim, next ke Kalteng Putra. Abis dari Kalteng ke PSMS Medan MotoTiliga 2. Nah, dari PSMS baru ke Persebaya. Klubnya tuh Sumatra, Kalimantan. Alhamdulillah, semua dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, udah pernah semua. Jadi, udah keliling lah, semuanya tim udah pernah. Oh, saya satu lupa lagi tim, Barito. Barito Putra. Alhamdulillah waktu itu, kan Liga 2 kan, naik ke Liga 1. Oh, di Barito. Di Barito, 2012. Waktu itu final lawan Presita Tanggerang. Kita menang 2-1. Itu sih, moment sinker. Bisa membawa Barito, ya. Pernah, waktu itu, saya di Barito kan dipertahankan. Kebetulan tuh, almarhum Soeharno pelatih, nelfon saya, ikut, suruh ikut ke Gresik. Persegres dulu. Saya sempat, apa namanya, gres gitu sih sama pelatihnya Barito itu, itu-itu. Soalnya kan saya disuruh datang ke Jakarta waktu itu, TC di Rawamangun. Saya udah beli tiket nih, Mas. Ke Jakarta. Terus, saya cancel. Gara-gara tuh, pelatihnya nelfon. Saya bilang, ayo, kamu ikut bapak aja ke Gresik. Udah, saya cancel ke Gresik. Pas di Gresik, besoknya mau taken, saya latihan sore, saya injuri, cedera. Dari situ, saya langsung, udah, langsung mungkin ini ya, teguran bos saya. Soalnya saya udah, di Barito dipertahankan kok, saya kabur gitu. Itu dari situ, saya cedera lama. Lutut kan? Berapa lama? Hampir, satu tahun kurang, Mas. 6 bulan lebih lah pokoknya. Soalnya kan, harus bener-bener istirahat, kalau cedera lutut gitu kan. Lama, Mas. Itu titik terendah saya. Lalu, kadang sepak bola. Titik bangkitnya itu, gimana tuh, Mas? Nah, walau titik bangkit itu, mungkin, habis saya cedera, saya menikah kan. Nah, dari menikah ini, saya langsung dapet tim yang lumayan bagus-bagus lah. Langsung ke PSI Makassar waktu itu, habis nikah. Dari PSI Makassar, baru dapet tim, Makassar, Borneo, Kalteng, tim Liga 1 semua. Iya. Waktu itu. Saya suka kipernya Parma, dulu Buffon. Dia lagi Buffon, ya. Jadi, mengidolan dia waktu itu. Oke. Tapi, emang dari awal tuh, bidikannya langsung ke penjaga gawang, Mas? Iya, Mas. Oke. Dari kecil, emang suka. Soalnya kan, kalau kiper tuh, mesti nggak ada yang mau kan. Maunya di striker, semua. Iya, menyerang. Menyerang, semua. Jadi, kiper nggak ada. Jadi, daripada Nikosoy, saya adalah gitu. Dan itu, saya udah belajar kiper, tapi masih nggak pake sepatu, Mas. Secekeran gitu. Itu diserang terus, Mesti. Ngerasain, Mas? Pernah sih, ngerasain gitu. Ya, namanya gimana? Pertandingkan ada menang, ada kalah, Mas. Kalau misalnya menang, yang disajukan yang nyetak gol. Striker, apa. Yang pemain belakang ini, kiper. Pertahanan, Kak. Jarang lah disorot gitu, kan. Tapi kalau misalnya kita kalah, pasti nomor satu, wah ini kipernya kurang ini, kurang ini. Kipernya apa lah, apa lah gitu. Jarang tuh striker apa, soalnya nendang gol, nendang kegawa nggak pernah masuk, nggak pernah di... Actually, bawa penuh diri. Iya, dia pernah ngaram gitu, Mas. Tapi ya, sempet sih kayak, kayak apa ya, kayak mental itu lah lama, dikasih sama pelatih, sama temen-temen juga, nggak usah dipikirin namanya netizen, kayak gitu. Yaudah lah, jalan-jalan. Udah di titik yang udah biarin aja. Itu sering-sering. Kalau menurut saya, Mas, Persebahi ini bukan tim ya, soalnya ini kayak keluarga. Soalnya itu satu pemain dengan yang kayak ngerasa kompak, saling memiliki, saling apa ya, saling percaya, kayak keluarga, Mas. Jadi itu dari segi latihan pun, semua datang ke-8 tuh udah kayak happy itu. Terus latihan, mau latihan fisik, mau latihan apa itu semuanya kayak menikmati itu, Mas. Jadi, ngerasa ya, enggak lah, ini kayak latihan kayak udah kayak keluarga sendiri gitu, jadi enak aja jalan. Terus kalau mau pertandingan, semua tim kumpul apa, mau kayak tos-tos gitu, saling mendoakan gitu. Nah, yang saya pengalaman selama main bola, kalau pertandingan susah tadi kan nggak ada pemain yang nggak main tuh menyambut pemain yang habis pertandingan. Nah, di sini tuh pemain yang nggak masuk ke lennart, pasti ada menyambut tuh masih di depan hotel gitu. Jadi pemain datang tuh, terus lagi, oh ya, kelas, semangat, semangat, bagus tadi mainnya. Jadi itu yang membedakannya sih, keluarganya. Itu yang orang main nggak tahu? Itu yang orang nggak tahu, mungkin dari sisi itu. Oke, nah itu kita nggak tahu nih, Mas. Iya, 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 iya. Jadi itu kompak sekali di sini. Paling nggak kalau, di sini suka main game-game remi gitu, Mas. Ya, paling cuma main game remi, nanti kalau yang nggak lah, kayak dihukum, pakai anduk gitu, terus pakai kacamata, pakai topi, pakai tas rancel, gitu. Dia suruh nyanyi-nyanyi tuh di mana. Kalau jalan-jalan gitu nggak? Iya. Ngelilingin-gelilingin itu nggak? Nggak, cuma di kamar, nanti video gitu, nanti video kesebar ke grup, gitu. Maling gitu aja sih. Tapi belum ada yang sampai tirali, belum ada ya? Oh, belum ada. Salahnya tuh, khusus yang di grup aja yang ini, jangan di... Jangan dikirali. Ada sih satu. Siapa itu? Cak Randy. Waduh, sayang banget nggak bisa datang ke sini ya. Iya, atau sebenarnya itu. Cak Randy tuh... Sejahil-jahilnya tuh gimana sih, Mas? Jahilnya, misalnya, kayak daya ulang tahun nih ya. Kan mesti kan, tandisnya di sini ulang tahun, habis latihan tuh jalan. Jadi itu pemain tuh baris di lorong ini, pegang air semua. Oke. Ini yang ulang tahun, ini jalan gini kan. Nah, harusnya kan ini yang disiram nih. Kalau tiar ini nggak, karena pemain yang nggak ulang tahun pun disiram gitu. Sampai pelatih-pelat pun kena. Jadi, kena. Bahasa semua itu, Mas. Ya itu Mas, konyolnya. Terus, apalagi ya? Pokoknya, banyak lah Mas pokoknya. Oke. Saya David Arianto. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, like, comment, dan subscribe video ini. Thank you. Tapi dengan baik, oke. Amin. Abang. Amin. 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 Angera. Terima kasih.